selamat menikmati ini sekarang masih di tanggal 14 April 2023 ya di hari Jumat malam lanjutan dari ngebit yang kemarin karena memang supaya durasinya gak terlalu panjang dan nanti gue gak dikira buat ngikutin durasinya channel Youtube lain ya gue sapa dulu kalian, selamat malam teman-teman satu aspas Indonesia, selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek oke, kita langsung aja dulu otw buat jemput orderannya masih ada sisa waktu kurang lebih 6 jam bisa dapet berapa ini? ya kalau normalnya sih 6 jam itu sekitar 180 lah ya jadi kemungkinan kalau ditambah yang kemarin bisa dapet 3,5 tapi kita lihat aja nanti yang penting yang terbaik dulu dan jangan hujan ya semangat bus, GOSPOL! baik teman-teman, gue udah sampe ya di jalan sole sekarang ini tadi gue, apa namanya udah gue selesain lah orderannya pastinya ya gue juga, tadi waktu masuk orderan gue gak nyebut karena memang, eh gak nyebut gak ngucapin apapun lah karena di sebelah gue memang tadi musola ya gue videoin, kalian bisa lihat oke, disini gue selesain orderannya dapet tunai 9,5 di BR 10 ribu ya bintang 5 buat customer aplikasinya juga pasti kita kasih oke banget, mantap Bojek hari ini 6 dari 20 orderan ya dengan pendapatnya 237.700 ya 6 orderan, 2 cancel kalian bisa lihat yang Bosen tadi makan waktu 73 menit ya dari 18.20 sampai 19.33 kemudian masuk 19.36 sampai jam 20.00 ya 24 menit untuk 11.600 cukup kacau tapi gak apa-apa karena sekarang hujan kita neduh dulu atau cari makan yang enak untuk persiapan ngalong ya kita lihat nanti gimana selanjutnya yang penting kita tetap selalu semangat patang mundur gaspol baik, teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah di tengah gerimis yang mulai rintik agak deras gue masuk orderan ini gue ambil memang ke arah Jatinegara ya ini Balimester Jatinegara Timur 4 ini dekat stasiun Jatinegara aduh Bojek kok mantep banget ya bisa gak jadi ngalong nih gue kalau kayak gini caranya yang penting gue berdoa dulu ya moga-moga ya Tuhan tolonglah hambamu ini yang banyak berkekurangan semoga hujannya tidak deras dan bisa sampai di tujuan dengan selamat lancar amin baik, teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah gue udah sampai di Jatinegara Timur customer gue tuh yang pakai ransel ya dia tuh yang lagi jalan ke warung ini di sebelah rumah sakit premier Jatinegara komplek pendidikan rawa bunga ya gue selesain orderannya dapet gopay 36400 ya bintang 5 buat customer-nya pastilah aplikasi juga kita kasih oke banget ya supaya ayo Jek arah ke Pulau Gebang lah biar enak nih mau tidur Jek baik teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah ya kurang lebih sekitar lebih dari 5 menit lah hampir 10 menit 8 menitan nahan di depan sini ya kita masuk orderan mungkin emang lagi dipilihin yang arahnya agak kesana ya ke depan ini Cipinang Muara ini deket rumahnya Bang Rido nih Gojek Nyantai yang kemarin berakin gue di Jatinegara ya kali ini nanti kalau anyep kalau nyepi akunnya kita mampir ini orderan ke 8 sebenarnya sih targetnya 2 lagi aja lah ya 10 orderan kayaknya cukup lah untuk hari ini ya baik teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah gue udah sampe di bengkel sepeda Lyong ya astamer gue udah langsung masuk ke rumahnya tadi gue ngurusin kembalian jadi gak sempet untuk nge-videoin udah lah biarin aja lah ya kan nanti gue dibilang gak sopan lagi padahal sih gue denger dari teman gue Gojek Nyantai ada juga orang yang gak sopan main nge-video-videoin aja tanpa izin dan di-upload ya jadi gak perlu lah jelek-jelekin orang mengkritik-kritik orang itu gak perlu kecuali ya memang buktinya ada gitu kalau cuma penghasilan 70 ribu 100 ribu gitu kan ditampilin di youtube terus pengen jadi tutor gitu kan ngasih-ngasih tutorial jualan ludah aduh skip aja deh kayak gitu-gitu mah buang-buang waktu oke gue selesain dulu update-upnya dapet tunai 15 dibayar pas ya bintang 5 buat customer aplikasinya juga barang tentu pasti kita kasih oke banget kalau gak masuk orderan kita mampir nih ke rumah gojek nyantai ini lurus udah nyampe baik teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah masuk orderan yang cere-cere aja 10.400 karena gue juga udah mulai kelelahan karena dari jam 10 pagi ya udah hampir 12 jam ini trip ke-9 mungkin habis ini dari basura bisa kali ya ngasih ke timur lagi gitu pondok bambu atau pondok lapa boleh lah yang penting sekarang kita otw jemput dulu semangat terus gaspol baik teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah gue udah sampai di TPU perumpung untuk customer gue lagi jalan udah dijemput sih kayaknya dia ya karena portal juga orang mau ngambil jalan pintas gak bisa keluar ya nih kuburannya tuh banyak biarin dah dia balik arah gue juga mau balik arah kalau begitu gue selesain orderannya dapet gopay 10.400 ya bintang 5 buat customer aplikasinya pasti kita kasih oke banget ya ayo gojek coba ke arah pondok lapa pondok bambu ya dari basura jek ayo jek baik teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah ngelewatin order ya jelas alasan gue adalah karena itu mengarah ke selatan lagi bukan mengarah sesuai yang gue harapkan pondok bambu ya romangun oke lah pulau gadung oke gak usah jauh-jauh atau ke Cipinang besar tadi lagi aja gak jadi masalah buat gue ya karena gue emang nyari satu lagi aja yaudah karena gue juga udah mulai hampir keram perut gue gue mau ke kantor persahabatan dulu mau makan-makan tentu udah ditunggu lah sama temen gue disana ya baik teman-teman puji Tuhan syukur Alhamdulillah udah kenyang dan juga udah kembung dan juga udah kembung ya es kopinya dua gelas nih gak apa-apa dari tadi gue belum sempat minum beneran oke kita otw buat jemput customer-nya tadi temen gue gak bersedia gue videoin soalnya katanya dia marah gak gara-gara sering gue videoin gara-gara katain tapi gak sopan aduh udah mulai ketularan nih ya tapi ya tadi ngomongnya cuma sambil bercanda lah tentunya untuk mempercandain apa yang sedang terjadi di luar sana ya udahlah gue gak peduli ya gue pusing juga sama youtuber kiri kanan dan lain-lain gue sering dapet cerita gue udah untuk berusaha mencoba sekarang untuk tutup telinga aja gue anggap ya itu tertawaan aja lah gak usah gue pertimbangkan gak usah gue apain pokoknya udah gue sementara ya gini-gini aja lah live ngebit sesuai dengan yang gue bisa gue sama sekali gak bisa menjual udah kalau akun gue anjep yaudah anjep aja tinggal nyalin aplikasi doang otobit kalau mau terserah lah itu gampang gue yakin semua temen-temen juga udah pada pinter oke yang paling penting mental kita sehat badan kita sehat dan juga bisa menjadi semangat baik temen-temen puji Tuhan syukur alhamdulillah udah sampai ya di pisangan langsung aja gak usah terlalu banyak gue selesain orderannya dapet tunai 15 di BR17 ya bintang 5 buat customer aplikasinya juga pastinya gue kasih oke banget ya ini otw balik dulu gue tadi udah geser kamera gue balikin lagi ke sana supaya temen-temen tau lah bahwa orang gila ya udah mau belok udah mau ngegas dia tiba-tiba ngebut dan kenceng baik temen-temen itu dia tadi perjalanan ngebit gue part 2 ya di hari jumat 14 April 2023 dari jam 6 sore sampai jam 11 malam ya tadi di 1 jam terakhir gue cuma ambil 1 orderan karena gue harus makan-makan sama temen gue di kantor persahabatan tentunya nah buat temen-temen yang di wilayah Jakarta atau Jakarta Timur Teguh satu lagi lewat di masjid persahabatan bisa mampir dan kalian bisa ketemu gue kalau mau ya siapa sih gue so iye banget gitu ya padahal gue gak buka konsultasi juga gitu juga gue tadi gue dari tadi sering bilang masalah jual udha dan lain-lain beberapa hari ini gue juga sering beberapa kali bilang gitu karena gini gue ngejek tentu udah lama karena gue juga pernah bilang gue yakin bahwa orang yang jual udha ini gak lebih lama dari gue orang yang suka ngasih-ngasih tutor orang yang suka apa namanya mau jadi guru dianggap suhu ya kalau gue sama sekali gak mau kenapa karena ya gue biasa-biasa aja gue bukan siapa-siapa ya gue hanya orang biasa aja sama seperti kalian juga ya driver gojek gojek juga gitu lah pastinya dan karena sejak awal gue masuk di gojek itu yang gue pahami adalah begini ketika lo mau duit ya lo nyalain aplikasi lo ya kan ambil semua orderan yang lo mau ya kan emang bener gojek bilang ambil semua orderan jangan dilewatin tapi itu bagi gue dalam kurung lagi di belakangnya ada lagi yang kalian mau gitu ya kan jadi kalau kalian gak mau gofood ya gak usah diambil gak mau gosen ya gak usah diambil gak mau goret ya gak usah diambil gak mau gosok gak usah diambil gak mau gomert gak usah diambil jadi terserah aja yang mau yang mana gitu atau oh yaudah gue maunya goret tapi yang hargonya sekian oh gue maunya ini yang hargonya sekian terserah itu hak temen-temen semua ya kan nah kalau dibilang masalah ada konsekuensi nanti ada terapi akun dan lain-lain buat gue gak ada sih terapi akun itu gak ada yang gue tau ya tadi lo nyalain aja aplikasinya orderan gak masuk wah gue bersyukur banget bos kalau orderan itu gak masuk ya kan gue bisa menikmati waktu gue bisa makan bisa minum bisa tidur ya kan itu penting daripada lo ngumber-ngumber penghasilan lo tau tutor sana tutor sini ilmu ini ilmu itu nanti akhirnya ketika nongkrong itu ya ketika nongkrong sama temen itu yang diomongin akun terus kalau akun lo lagi di atas lo sok hebat seakan-akan lo paling tau itu fenomeno udah biasa banget nah seharusnya kalau menurut gue ya nongkrong ketika sama temen-temen itu adalah membahas bagaimana selanjutnya kita ya kan apa iya lo mau terus-terusan ngojol gue yakin enggak terus juga untuk yang jual-jual tutor tadi kan harus lihat juga kondisi dia apakah dia jomblo ya kan jomblo itu masuk kategori gak punya belum menikah ya kan gak punya istri kalau punya pacar itu jomblo kan selama janur kuning belum melengkung segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu ya kan terus kalau punya keluarga keluarganya dimana ada enggak disitu di Jakarta atau di satu tempat yang sama dengan dia tinggal selumah enggak atau jangan-jangan gak tahu tinggalnya dimana istrinya atau istrinya di kampung di Voxkerja disini itu bagus gitu kan tapi buat gue pribadi ya dengan gue adanya anak dan istri ya tentu gue punya tanggung jawab itu terhadap istri gue gue harus punya waktu terhadap anak gue gue harus punya waktu bukan cuma duit gitu ya jadi gue gak ada minat sedikit pun untuk jual ludah gitu ya gue life update ini tuh sebenarnya udah memberikan tutor sebenarnya ya menurut gue kalau kalian mau gimana kan lihat aja gitu kalau gak bagusnya kalian skip kalau bagusnya kalian terima bagus lagi kalau kalian mau membagikan subscribe gue sangat berterima kasih banget gitu ya sebesar-besarnya walaupun meskipun masih jalan di tempat ya karena namanya juga merintis ya kan topiknya ojol itu juga sedikit ya kan gak global gak semua orang gitu ya kan tapi tetep gue akan udah memikirkan apa yang akan gue bikin nanti selanjutnya lagi ya kita tinggal tunggu waktunya aja itu aja dulu kalau masalah dari tadi gue ngomongin masalah tutor-tutor ya kan menurut gue kalian gak bisa terlalu banyak nontonin tutor lah pusing nanti ada kalian itu sok pinter sok hebat ya kan bahkan ngomongin kualitas akun lah tanggung jawab akun lah ya kan bukan tanggung jawab akun tanggung jawab orderan lu udah ngambil orderan itu tanggung jawab lu udah ambil lu cancel cuma gara-gara takut kena suspensi 30 menit biar gak terlalu banyak ngomong capek juga ngomong mulu ya kan gak didengar paling terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir juga yang like share subscribe gue sangat berima kasih yang sebesar-besarnya adalah usaha dan semangat kalian untuk membantu pengembangan channel ini gue minta maaf meskipun masih jalan di tempat buat yang bisa bantu melakukan saat ini agar kalian selalu diberi kesehatan bisa ngebit setiap harinya lancar orderan juga perjalanan mendapat penghasilan yang mencukupi kebutuhan juga keinginan teman-teman beserta keluarga di rumah salam sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia sampai jumpa di video berikutnya begitulah gojek pasti ada jalan selamat menikmati